Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir terhadap peraturan Presiden tentang tenaga kerja asing. Masuknya tenaga kerja asing selalu disertai dengan masuknya investasi dengan modal yang besar. Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan peraturan Presiden tentang tenaga kerja asing hanya mempermudah proses birokrasi dan investasi. Dengan adanya perpres tersebut, diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan berpengaruh pada investasi. Wakil Presiden menjelaskan satu tenaga kerja asing dapat menciptakan 100 pekerjaan untuk tenaga kerja dalam negeri. Sementara itu, tenaga kerja asing memang tidak bisa dihindari karena adanya perjanjian dalam Asian Free Trade Area atau AFTA. Pemerintah mempermudah proses izin daripada tenaga kerja asing. Itu tidak berarti kita membebaskan seorang asing untuk bekerja di Indonesia sebebas-bebasnya, tidak. Cuma bagaimana kita mempermudah prosesnya. Kalau zaman dahulu hanya dikasih izin 6 bulan fisanya. Setiap 6 bulan ke Singapura dulu, panjang lagi, baru lagi dapat 6 bulan lagi. Besok-besok di sweeping sama imigrasi atau orang tengah kerja bisa bayar lagi resmi atau tidak resmi macam-macam. Akhirnya menyebabkan kritikan besar dan juga kadang-kadang kebosanan. Karena itulah, maka kita perbaiki sistemnya itu dengan mempermudah izinnya itu. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir dengan adanya perpres tentang tenaga kerja asing. Masuknya tenaga kerja asing disertai dengan masuknya investor baru dengan modal yang besar. Hal tersebut dapat menambah lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja dalam negeri. Tenaga kerja asing kan sebetulnya regulasi untuk mempermudah. Jadi kalau dulu kontrak misalnya tenaga kerja asing kerja di pabrik misalnya untuk 2 tahun, dia tiap 6 bulan mengadukan izin. Nah dengan perpres itu dipermudah. Jadi kalau mereka kerja 2 tahun ya izinnya 2 tahun. Ya tentu positif karena ini permintaan dari para tenaga-tenaga ahli. Sebagai contoh perusahaan maintenance khusus, itu kan maintenance itu kurang dari 6 bulan. Nah kalau ngurus izinnya 3 bulan ya bagaimana pabrik bisa beroperasi dan maintenance bagaimana bisa jalan. Kedua kita bicara industri digital startup. Hari ini banyak ekspert di luar Indonesia. Kalau nggak bisa masuk, maka pengembangan software itu terpaksa outsourcing ke negara lain. Nah ini yang kita nggak mau. Kalau orang mau pekerja asing masuk ke sektor migas, kan dia butuh rekomendasi SDM. Kalau mau masuk ke sektor pendidikan, kan rekomendasi dari Digut misalnya. Nah itu kan kadang lama proses itu. Nah kalau sekarang nggak. Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakiri tidak membantah adanya banjir tenaga kerja asing selama ini. Mayoritas TKA berasal dari Tiongkok, tapi jumlahnya tidaklah mencapai jutaan orang sebagaimana yang tersebar di media sosial. Berdasarkan data yang dimiliki Kemenaker, jumlah TKA di Indonesia total ada 126 ribu orang. Sedangkan jumlah TKI di luar negeri mencapai sekitar 9 juta orang. Tim Liputan, Berita 1